Hinaklana. Bab 78. Orang Hing Sanpei masuk perangkap musuh. Ting Chin coba tenangkan diri, ia merasa musuh yang menjaga di atas itu ilmu silatnya lebih lemah dan lebih mudah dilayani. Maka cepat ia menerjang ke atas lagi dengan melompati murid-murid Hing Sanpei. Ketika Leng Houtiong dilompati pula, ia lantas berteriak-teriak, ai, macam apa ini? Memangnya lompat tinggi atau lompat jauh? Sudah tua begini masih suka main-main lompat segala? Kepalaku kau lompati kesana kesini, sungguh sial, kalau judi tentu kalah lantaran ingin buru-buru menerjang musuh, maka Ting Chin tidak memerhatikan apa yang diucapkannya sebaliknya gilim lantas berkata kepadanya, Maaf, supaya kami tidak sengaja melompati kau tapi Leng Houtiong pura-pura masih mengomel, sudah sejak tadi aku bilang di sini banyak pencoleng, tapi kalian tidak mau percaya, dalam hati ia pun merasa tidak terduga bahwa di bawah bukit itu ternyata ada sembunyi orang-orang Mokau pula. Tergencat di tengah jalan sedemikian sempit, biarpun berjumlah banyak juga terpaksa orang-orang Hingsan Pei tidak mampu berkutik, untuk membantu mereka dirasakan serba sesah juga. Waktu Ting Chin hampir tiba di atas bukit lagi, sekonyong-konyong bayangan Toya berkelebat, sebatang pentung padri telah mengempelang ke atas kepalanya. Kiranya musuh telah siap di situ pula dengan jago pilihan. Diam-diam Ting Chin gelisah, ia pikir kalau rintangan ini tidak bisa dibobolkan, besar kemungkinan anak murid Hingsan Pei yang dipimpinnya ini akan musnah seluruhnya di bukit ini. Cepat ia mengegaus, pedangnya menusuk dari samping, dari jarak beberapa senti saja jauhnya ia berhasil menghindarkan diri dari hantaman pentung musuh. Berbareng itu ia sudah menubruk maju bersama pedangnya terus menusuk musuh bersenjata pentung, yaitu seorang Tauto, Hweslo berambut, besar gemuk. Serangan Ting Chin ini boleh dikata sangat bahaya, tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri, jika perlu gugur bersama musuh. Karena tidak terduga-duga akan kenekatan Ting Chin, Tauto itu menjadi tidak keburu menarik kembali pentungnya untuk menangkis. Kret, tusukan pedang itu tepat menancap di bawah iganya. Tauto itu benar-benar sangat tangkas dan kuat, meski terluka parah ia masih berteriak sembari menghantam sehingga pedang Ting Chin terpukul patah menjadi dua, sudah tentu kepalanya juga berlumuran darah. Lekas, berikan pedangmu seru Ting Chin. Secepat terbang Gi Ho melompat ke atas sembari mengangsurkan pedangnya dan berseru, ini, supek baru saja Ting Chin putar tubuh hendak memegang pedang itu, sekonyong-konyong dari sebelah sebuah tombak menyerang ke arah Gi Ho, tombak yang lain terus menusuk pula ke pinggang Ting Chin subtai. Terpaksa Gi Ho menarik kembali pedangnya untuk menangkis. Tapi orang bertombak itu lantas menyerang lebih gencar sehingga Gi Ho didesak mundur ke bawah lagi. Maka gagalah usahanya mengangsurkan pedangnya kepada Ting Chin. Menyusul dari sana menubruk maju lagi tiga orang. Dua orang bergolok, seorang pakai sepasang boan keampit, Ting Chin lantas terkepung di tengah. Namun sedikit pun Nikoh tua itu tidak gentar, dengan bertangan kosong ia keluarkan Tian Tian Chi yang hoat yang lihai dari Hing San Tei. Ia layani empat senjata musuh dengan sama lihainya. Ai, bagaimana baiknya ini demikian seru Gi Lin perlahan karena khawatir. Sedera Leng Ho Utiong berteriak, Hi, kawanan berandal kurang ajar. Minggir, minggir, biar aku lewat ke sana untuk membekuk berandal-berandal itu. Eh, jangan, mereka bukan berandal biasa, tapi adalah jago silat semua. Begitu maju tentu kau akan dibunuh mereka, cegah Gilim. Tapi Leng Ho Utiong lantas membusungkan dada dan berkata, Sungguh terlalu kawanan bandit ini. Apa mereka tidak kenal undang-undang kerajaan habis itu? Ia lantas melangkah maju dan mendesak lewat di samping murid-murid wanita Hing San Pei itu. Terpaksa murid-murid itu menempel rapat di dinding untuk memberi jalan padanya. Setiba di atas bukit, segera Leng Ho Utiong bermaksud melolos goloknya, tapi sudah ditarik-tarik setian lamanya golok tidak tertarik keluar. Ia pura-pura memaki, neneknya, golok ini juga main gila padaku. Pada detik segawat ini mengapa dia berkarat di dalam sarungnya dan tidak mau keluar di hal yang sedang bertempur sengit melawan dua anggota. Mau kau dapat mendengar romelan Leng Ho Utiong di belakangnya itu? Ia menjadi dongkol dan geli pula. Segera ia berteriak, lekas kau menyingkir, di sini terlalu bahaya bagimu karena berbicara, sedikit meleng saja tombak musuh telah menusuk ke pundaknya dan hampir saja terluka. Lekas-lekas diho melompat mundur, sudah tentu lawannya lantas memburu maju. Leng Ho Utiong lantas berteriak-teriak, wah, wah, apa macam ini? Berandal kurang ajar, apakah kalian tidak melihat jenderalmu berada di sini sekali menyelinap? Tahu-tahu ia telah mengadang di depan giho. Musuh yang bertombak itu menjadi melengap ketika mendadak muncul seorang perwira tentara di hadapannya. Saat itu cuaca sudah mulai remang-remang sehingga dapat terlihat jelas dendanan Leng Ho Utiong yang terang adalah perwira tinggi kerajaan. Maka tombak orang itu tidak jadi ditusukan terus, hanya diacungkan ke dada Leng Ho Utiong sambil membentak, Siapa kau? Apakah orang yang berkau-kauk di bawah tadi adalah pembesar anjing kau ini nenekmu? Kau sebut aku pembesar anjing. Kau sendirilah berandal anjing balas Leng Ho Utiong dengan lagak cuan besar. Kalian berani merampok di sini, aku sudah datang masih juga kalian tidak lekas kabur, sungguh besar amat nyali kalian. Nanti kalau jenderalmu ini sudah bekuk batang leher kalian dan dimasukkan penjara baru kalian tahu rasa, dia sengaja mengoceh pak keruan, sebaliknya murid-murid Hingsan Pei yang berada di belakangnya sama geleng-geleng kepala. Sekilas Leng Ho Utiong melihat Ting Ching Sutai belum ada tanda-tanda akan kalah, kawananmu kau juga tidak menghujani senjata rahasia lagi ke bawah, maka ia lantas membentak. Bandit kurang ajar, mengapa kalian tidak lekas berlutut dan menyembah minta ampun padaku? Memangnya kalian inginku penggal kepala kalian satu per satu, mendengar ucapan itu, murid-murid Hingsan Pei sama mengerut kening dan berkata di dalam hati, orang gila diho lantas melangkah maju dengan pedang terhunus, ia siap melindungi Leng Ho Utiong jika muslim mulai menyerangnya. Leng Ho Utiong pura-pura tarik-tarik goloknya lagi sekuat tenaga dan tetap tak terlolos dari sarungnya, kembali ia mengumpat, neneknya, di garis depan golok pusaka ini justru berkarat. Hektometer, jika golok ini tidak berkarat, biarpun seribu kepala kawanan berandal macam kalian juga sudah kupenggal, musuh bersenjata tombak itu terbahak-bahak geli, lalu membentak, persetan kau berbareng itu batang tombaknya terus digunakan menyabet pinggang Leng Ho Utiong. Leng Ho Utiong menjerit takut sembari menarik goloknya sekuat tenaga sehingga golok itu terbetot berikut sarungnya, lalu tubuhnya menyelonong ke depan pura-pura terbanting jatuh. Hati-hati seru Giho. Tapi di waktu terbanting jatuh tadi Leng Ho Utiong sudah menggunakan satu jurus dari toko Kiyo Kiam, ujung sarung goloknya dengan tepat menutup hiat sepenting di pinggang musuh bertombak. Tanpa berkutik sedikit pun musuh itu lantas menggelep tak tak berkutik lagi. Sesudah beluk terbanting jatuh, seperti orang kelabakan, lekas-lekas Leng Ho Utiong merangkak bangun. Lalu ia pura-pura heran, Hi, aha, kau juga terguling. Kita menjadi seri, marilah kita coba-coba lagi. Giho cukup cerdik dan cekatan, tanpa disuruh ia terus cengkeram laki-laki itu dan dilemparkan ke belakang. Ia pikir dengan seorang tawanan tentu urusan akan lebih mudah diselesaikan. Dalam pada itu dari pihak Mokau telah menerjang maju lagi tiga orang dengan maksud hendak menolong kawan mereka. Leng Ho Utiong berteriak pula, Aha, kawanan berandal benar-benar kurang ajar segera goloknya memukul ke kanan dan menyabet ke kiri, caranya sama sekali tidak teratur. Memang toko Kiyo Kiam yang ajaib itu tidak punya jurus serangan tertentu, Apakah dimainkan dengan indah atau dimainkan secara bodoh tiada beda daya gempurnya dan sama-sama dapat mengalahkan musuh dengan ajaib. Sebab titik pokoknya adalah terletak pada tujuannya dan bukan gayanya. Langkah Leng Ho Utiong tertampak sempoyongan kian kemari, goloknya yang masih berselubung sarung itu diputarnya serabutan tak keruan. Tiba-tiba ia seperti kesandung dan menubruk ke arah seorang anggota mokau. Beluk, kebetulan ujung sarung golok tepat mengenai pula kihei hiat di bagian perut orang itu. Orang itu cuma sempat menarik napas panjang-panjang, lalu jatuh terkapar. Sambil menjerit kaget, Leng Ho Utiong melompat mundur, tahu-tahu gagang goloknya membentur pula sintong hiat di bagian punggung seorang lawan. Kontan orang itu terguling. Mendadak kaki Leng Ho Utiong seperti kesandung badan musuh yang terguling itu. Ia memaki, nenek mutapit tubuhnya lantas terhuyung-huyung ke depan dan kembali sarung goloknya tepat mengarah di atas tubuh seorang mokau bergolok. Orang ini adalah satu di antara jago pilihan yang mengeroyok tingcing subtai. Lantaran tunggungnya tertumbuk, golok yang dia pegang lantas mencelak dari cekalan. Kesempatan itu tidak diabaikan tingcing, kontan dia melancarkan pukulannya di dada musuh. Tanpa ampun lagi orang itu muntah darah dan tampaknya jiwanya tak tertolong lagi. Eh, awas, awas demikian Leng Ho Utiong berkauk-kauk sambil mundur-mundur beberapa tindak ke arah musuh yang pakai senjata boan koan pit. Tanpa pikir orang itu lantas menutup sintong hiat di punggung Leng Ho Utiong dengan senjata pensilnya. Namun Leng Ho Utiong sempat menggeliat dan menyelonong ke depan lagi, di mana ujung sarung goloknya mementur, kembali dua anggota mokau kena direbohkan lagi. Musuh bersenjata boan koan pit itu sangat gesit, secepat terbang ia lantas menubruk maju. Leng Ho Utiong menjerit, tolong oong sambil terus lari ke depan. Sudah tentu orang itu lantas mengejar. Di luar dugaan mendadak Leng Ho Utiong menghentikan langkah dan berdiri tegak, gagang goloknya menongol ke belakang melalui bawah ketiak. Karena tidak pernah menduga Leng Ho Utiong akan berhenti mendadak, keruan musuh yang mengejar itu menjadi kelabakan, betapapun tinggi ilmu silatnya juga tidak sempat untuk ganti haluan lagi, saling nafsunya dia mengudak sehingga tongkok hiat di antara dada dan perutnya seperti sengaja ditumbukan sendiri ke gagang golok Leng Ho Utiong. Air muka orang itu memperlihatkan sikap yang sangat aneh, seakan-akan terhadap apa yang terjadi sekali-kali tidak mau percaya. Namun perlahan-lahan badannya lantas terkulai lemas. Kemudian Leng Ho Utiong baru memutar tubuh, dilihatnya pertempuran di atas bukit sudah berakhir, sebagian murid-murid Hingsan Pei sudah naik ke situ dan sedang berdiri berhadapan dengan kawanan Mokau, teman-temannya berturut-turut juga sedang naik ke atas bukit dengan cepat. Leng Ho Utiong lantas berteriak-teriak pula, Hi, kawanan bandit kurang ajar, melihat seng jeneral di sini mengapa kalian tidak takluk dan menyembah minta ampun padaku? Apa kalian minta mampus semua habis itu dengan memutar goloknya yang bersarung itu ia terus menyerbu ke tengah-tengah gerombolan Mokau? Karena tidak kenal asal-usulnya, anggota-anggota Mokau itu tidak berani sembrono, beramai-ramai senjata mereka memapak terjangan Leng Ho Utiong. Murid-murid Hingsan Pei segera bermaksud maju untuk membantu, tapi kelihatan Leng Ho Utiong sudah berlari keluar dari gerombolan musuh sambil berteriak-teriak, wah, liai amat kawanan bandit kurang ajar ini Leng Ho Utiong berlari dengan langkah yang berat dan setengah diseret, sedikit tayal mendadak ia jatuh terbanting, goloknya yang bersarung itu terpental balik dan tepat mengetok keningnya, seketika ia jatuh kelengar. Tapi dalam serbuannya ke tengah gerombolan Mokau itu ternyata ada lima jago musuh yang telah digulingkan lagi. Habis serbu musuh mendadak jatuh sendiri tak sadarkan diri, keruan hal ini membuat kedua pihak sama-sama tertegun heran. Cepat gelihot dan gijing memburu maju sambil berseru, kenapa kau, general tapi Leng Ho Utiong memejamkan matu dengan rapat dan pura-pura tidak sadar. Seorang tua yang menjadi pemimpin gerombolan Mokau mau tak mau harus berpikir dulu sebelum bertindak lagi. Hanya dalam sekejap saja pihaknya sudah mati seorang, bahkan ada sebelas orang yang ditutup roboh secara aneh oleh perwira sinting itu. Baru saja perwira itu pun menyerbu ke tengah barisannya, ketika ada menyerang dua kali dan bermaksud menangkapnya tapi gagal, bahkan hiatus sendiri yang penting hampir-hampir tertutup oleh sarung goloknya. Nyata benar betapa tinggi ilmu silat perwira sinting benar-benar sukar diukur. Apalagi pihak sendiri sudah tertutup roboh sebelas orang, lima orang di antaranya kena ditawan pula oleh Hingsan Pei, jelas urusan hari ini tidaklah menguntungkan. Maka dengan suara lantang orang tua itu lantas berkata, Ting Ching Sutai, orang-orangmu yang terkena senjata rahasia itu perlu obat pembunah racun tidak melihat di pihak sendiri juga ada beberapa orang yang tak sadarkan diri karena terkena senjata rahasia berbisa musuh, maka tahulah Ting Ching Sutai akan maksud lawan. Ia lantas menjawab, berikan obat pembunah untuk tukar orang-orang itu manggut-manggut, lalu bisik-bisik bicara dengan seorang anak buahnya, kemudian majulah anak buahnya itu dengan membawa sebuah botol porselen kecil kehadapan Ting Ching Sutai dengan hormat. Ting Ching terima botol obat itu, lalu berkata dengan suara tegas, jika obat pembunahnya manjur betul tentu akan ku bebaskan orang-orangmu, baik, sahut orang itu. Ting Ching Sutai dari Hingsan Pei tentu bukan seorang yang suka menjilat kembali ludahnya sendiri, habis itu ia lantas memberi tanda, dua anak buahnya lantas berlari maju untuk menggotong mayat kawan mereka yang sudah mati, dua orang lagi mendekati orang bersenjata buan koan pei tadi untuk memayangnya. Lalu mereka turun ke bawah bukit dari sebelah barat. Dalam sekejap saja mereka sudah menghilang. Perlahan-lahan lengho utiong pura-pura siuman sambil merintih, aduh, sakit benar bira barabanya dahi sendiri yang benjut itu. Lalu menyambung, hi, kemana kawanan berandal itu? Kemana mereka giho mengikik geli, sahutnya, Jenderal benar-benar sangat aneh bin lucu, untung tadi kau menyerbu ke tengah musuh dan menyerang mereka serabutan, ternyata kawanan berandal itu dapat kau halau lari, hahahaha. Bagus, bagus. Sekali Jenderalmu maju, seketika kawanan berandal kabur semua, demikian ia berkauk dengan tepuk-tepuk dada. Tapi mendadak ia memegang dahi sambil menjerit, aduh, apakah lukamu sakit? Jenderal tanya giho. Ini, kami ada obat luka, oh, tidak apa-apa, aku hanya pusing kepala sahut lenghou tiong dengan menyengir. Tingcing sutai menyerahkan obat pemunah kepada seorang muridnya dan menyuruhnya mengobati kawan-kawan yang terluka. Lalu ia mendekati lenghou tiong dan memberi hormat. Katanya, nikoh tua tingcing dari hingsan mohon tanya siapakah nama siauh hiap, pendekar muda, yang mulia hati lenghou tiong terkesiap dan diam-diam mengakui tokoh hingsan pei itu benar-benar bermata tajam karena dapat mengetahui usianya yang masih muda, bahkan tahu dia adalah Jenderal Gadungan. Maka cepat ia membalas hormat dan menjawab, hormatku sutai. Jenderal Shigo bernama Tiantik, jabatanku adalah panglima militer daerah kota besar Coan Chiu, sekarang juga aku akan menuju ke tempat jabatanku itu, sudah tentu tingcing merasa sangsi, sudah jelas orang ini memiliki ilmu silat maha tinggi, tidak nanti sudi menjadi kaki tangan kerajaan. Tapi dengan jawabannya itu jelas dia tidak mau mengaku terus terang asal-usulnya. Padahal hingsan pei telah utang budi padanya, entah bagaimana kera membalasnya kelak. Katanya kemudian, kiranya Chiang Kun, Jenderal, adalah seorang tokoh yang tirakat dalam jabatan resmi. Ilmu silat Chiang Kun sukar diukur, meski nikoh tua sudah berpengalaman, tapi sedikit pun tidak dapat menerka asal-usul perguruanmu, sungguh aku sangat kagum, Lengho Utiong bergelak tertawa, katanya, sesungguhnya ilmu silatku memang sangat lihai. Banyak terima kasih atas pujianmu. Harap kau berdoa saja agar aku lekas naik pangkat dan banyak rezeki, setiap kali judi pasti menang, istri muda tambah sepuluh lagi, putera-puteri berbaris seperti antri. Hahaha di tengah suara gelak tawanya itulah ia lantas melangkah pergi. Melihat kelakuan Lengho Utiong yang sinting itu, anak murid Hingsan Pei lantas mengelilingi Ting Ching Sutai, dan tanya beramai-ramai, supek, orang macam apakah dia itu dia benar-benar sinting atau pura-pura saja Ting Ching hanya menghela nafas dan tidak menjawab. Ia coba memandang anak murid yang terluka itu, ternyata keadaan mereka sudah tidak berbahaya setelah dibubungi obat pembunah dari Mokau tadi. Untuk penyembuhan selanjutnya Hingsan Pei sendiri juga punya obat luka yang manjur. Maka ia lantas membuka hiatu kelima anggota Mokau yang tertutup itu dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia memerintahkan rombongannya mengasuh dulu di bawah pohon. Ia sendiri duduk di atas batu dan merenungkan kejadian tadi. Ia masih ingat ketika Lengho Utiong menerjang ke tengah musuh, orang tua pimpinan Mokau itu telah menyerangnya, tapi dalam sekejap saja Lengho Utiong masih mampu merobohkan lima orang lawan, jurus yang dipakai tiada sedikitpun memperlihatkan gaya perguruannya yang sebenarnya. Di dunia perselatan sekarang ternyata ada jago muda selihai ini, sepantasnya dia anak murid orang kosen yang mana. Jago sehebat ini ternyata adalah kawan dan bukan lawan, sungguh harus bersyukur bagi Hingsan Pei. Demikian pikirnya. Selang sejenak, ia suruh muridnya mengeluarkan alat tulis dan sehelai sutra tipis, ia menulis sebuah surat, lalu berkata, Gicit, ambilkan merpati pos. Gicit adalah murid Ting Ching sendiri, sambil mengiakan segera ia mengeluarkan seekor merpati pos putih dari sebuah sangkar bambu yang digendongnya. Ting Ching melipat sutra tipis itu menjadi suatu pulungan kecil, lalu dimasukkan ke dalam sebuah bumbung bambu yang amat kecil pula, diberi tutup, lalu lap. Kemudian dia ikat dengan benang di kaki kiri merpati. Dalam hati ia berdoa semoga merpati itu mencapai tempat tujuannya dengan selamat. Habis itu ia mengaburkan merpati itu ke udara. Makin lama makin tinggi terbang merpati itu dan akhirnya menghilang dari pandangan. Dari menulis surat sampai melepaskan merpati, setiap gerakan Ting Ching Sutai dilakukan dengan sangat lamban, berbeda sama sekali daripada ketangkasannya melabrak musuh tadi. Dengan menengadah ia mengikuti terbang merpati pos itu sampai burung itu menghilang. Selama itu anak murid Hingsan Pei tiada seorang pun berani bersuara, mereka tahu pertempuran tadi sesungguhnya sangat berbahaya meski beruntung mendapat bantuan seorang perwira yang sinting dan lucu. Tentu Ting Ching Sutai telah menguraikan peristiwa tadi dalam suratnya untuk dilaporkan kepada Chiang Bun Jin Hingsan Pei mereka, yaitu Ting Sian Sutai. Selang agak lama, tiba-tiba Ting Ching menggapai kepada seorang nona cilik berumur 15-16 tahun. Darah cilik itu berbangkit dan mendekatnya sembilari menyapa, suhu perlahan-lahan Ting Ching membelai rambut anak darah itu dan bertanya, anak koan, tadi kau takut tidak? Nona cilik itu manggut, jawabnya, takut. Untung jenderal itu sangat gagah berani sehingga kawanan penjahat dapat dihalau lari, Ting Ching tersenyum, katanya, jenderal itu bukannya gagah berani, tapi ilmu silatnya memang sangat bagus, kau katakan ilmu silatnya sangat bagus, suhu nona itu menegas. Tapi kulihat serangannya tak keruan macam, malahan hidatnya sendiri terketok golok, bahkan goloknya berkarat di dalam sarungnya dan tak bisa dilorot keluar, melihat Ting Ching Sutai bercakap dengan sumo ai kecil mereka, beramai-ramai anak murid Hingsan Pei yang lain juga lantas merubung maju. Kiranya nona cilik itu bernama Chin Koan, dia adalah murid Ting Ching yang paling kecil, pintar dan cerdik, maka sangat disayang oleh sang guru. Anak murid Hingsan Pei enam bagian adalah nikoh, empat bagian lain adalah murid preman, ada wanita setengah umur yang sudah menikah, ada pula nenek-nenek yang sudah lanjut usia. Chin Koan adalah murid Hingsan Pei yang paling muda. Begitulah Gio lantas ikut bicara, kau bilang serangannya tak keruan, ku kira ia sengaja pura-pura saja. Ia dapat mengelabui orang dengan ilmu silatnya yang tinggi, itu namanya orang pintar. Supek, apakah engkau dapat menerka jenderal itu berasal dari aliran dan golongan mana perlahan-lahan Ting Ching menggeleng sahutnya, jika aku bisa menerkanya sedikit saja tentu aku tidak perlu merasa khawatir lagi. Ilmu silat orang itu hanya dilukiskan dengan kata-kata sukar diukur, selebihnya aku sendiri tidak tahu. Chin Koan menarik-narik lengan bajunya dan bertanya pula, Suhu, apa sih yang kau khawatirkan? Bukankah jenderal itu sudah membantu kita menghalau musuh bukan begitulah soalnya, tutur Ting Ching. Jika musuh menghadapi kita secara terang-terangan, maka setitik pun kita takkan takut sekalipun kita akan terbunuh jika kalah. Tapi sekarang kita seakan-akan diselubungi selapis kain, kita seperti orang buta yang tidak tahu apa yang sedang kita hadapi, entah langkah selanjutnya adalah tanah datar atau jurang, coba bayangkan, mengkhawatirkan atau tidak Chin Koan manggut-manggut. Tanyanya pula, surat Suhu tadi ditujukan kepada Chiang Bun Susluk bukan? Apakah bisa segera sampai burung merpati itu akan menuju ke Pek Inem di Soh Chiu untuk diganti merpati yang lain? Dari Pek Inem ke Biaw Siam Mem di Celam adalah satu pos lagi, kemudian satu pos lagi di Ching Ching Mem di Lohokau, jadi berturut-turut disambung oleh empat merpati, akhirnya tentu akan mencapai Hingsan, syukur rombongan kita tidak ada korban jiwa, beberapa Suci dan Sumoai yang terluka itu satu dua hari lagi juga akan sembuh, ujar Giho. Ting Ching Sutai seperti tidak menghiraukan ucapan Giho itu, ia menengadah dan termangu-mangu, tiba-tiba ia berseru kepada Gi Lin yang berdiri di luar kerumun orang banyak sana, Gi Lin, kau pernah bilang ilmu silat Leng Ho Utiong jauh di bawah di Antek Kong, beberapa kali dia dikalahkan, betul tidak Gi Lin tampak melengak, kedua pipinya perlahan-lahan bersembuh merah. Sungguh aneh, setiap kali orang menyebut namanya Leng Ho Utiong tentu hatinya lantas berdebar seakan-akan sesuatu perbuatannya yang salah telah diketahui orang. Tapi di dalam lubuk hatinya juga lantas merasa senang dan bahagia, kalau bisa biarkan setiap saat orang lain selalu menyebut namanya Leng Ho Utiong di tepi telinganya. Melihat kedua pipi gilin sembuh merah, sikapnya kikuk-kikuk pula, diam-diam ting-cing membatin, begitu mendengar nama Leng Ho Utiong, seketika sikapnya berubah aneh, jangan-jangan telah timbul pikiran ke duniawiannya segera ia mengulangi pertanyaannya dan menegas, ku tanya kau betul tidak apa yang kau ceritakan itu betul, jawab gilin merada terkejut dari lambunannya. Ilmu silat Leng Ho Suheng memang tidak dapat menandingi di An Pek Kong, waktu dia menolong aku, dia telah kena bacokan-bacokan golok di An Pek Kong dan hampir-hampir jiwanya melayang, ting-ting, manggut-manggut, lalu menggumam, Leng Ho Utiong cukup mengetahui seluk-beluk engkau gak kiam pai kita, orang ini telah sekongkol dengan Mokau, sungguh merupakan bahaya besar bagi kita. Jika bukan dia yang membocorkan rahasia, dari mana Mokau mengetahui kita akan lalu di Sianhinia ini supek, cepat gilin berkata, dia, dia. Leng Ho Suheng kan juga tidak mengetahui perjalanan kita ini dengan tajam ting-ting menatap gilin, jawabnya, dia tidak tahu. Dari mana pula kau mengetahuinya saat ini entah di mana beradanya Leng Ho Suheng, masakah dia bisa bersekongkol dengan Mokau untuk membuat susah kita ujar gilin. Ting-ting mendengus dengan kurang senang, katanya, gilin, kau adalah orang yang telah meninggalkan rumah, jiwamu sudah berada pada Buddha, janganlah kau tersesat agar tidak sesal di kemudian hari, gilin merangkap kedua tangannya sambil menunduk dan berkata perlahan, Tecu tidak berani melihat kedua macu gilin basah berkaca mengembeng air mata, ting-ting menjadi tidak tega dan merasa kasihan. Ia tepuk-tepuk bahu gilin dan berkata, musuh sudah kabur jauh, untuk sementara agaknya mereka tidak berani mengusik kita lagi. Habis bertempur tentu kalian sudah lelah, bolahlah makan ransum dulu di sini dan tidurlah sebentar di bawah pohon yang rindang sana, beramai-ramai anak murid Hingsan Pei sama menghiakan, lalu mereka sibuk bekerja, ada yang memasang api ungun untuk memasak air dan sebagainya. Kiranya keberangkatan orang-orang Hingsan Pei ke selatan ini sebenarnya sangat dirahasiakan. Tapi beritanya toh diketahui oleh pihak Mokau, sebab itulah Ting Ching merasa sangsi dan khawatir. Sesudah mengasuh beberapa jam selesai makan siang, Ting Ching melihat beberapa murid yang terluka itu masih lesu semangatnya, katanya, jejak kita sudah ketahuan, selanjutnya tidak perlu berjalan di malam hari, yang luka juga perlu dirawat maka malam ini biarlah kita menginap di Jipek, poh saja, begitulah mereka terus turun ke bawah, beberapa jam kemudian sampailah mereka di Jipek, poh, suatu kota kecil yang merupakan kota perbatasan antara Ciak Kang dan Hokian. Setiba di kota itu cuaca sudah mulai remang-remang. Anehnya tiada terdapat seorang pun di kota kecil itu. Ada kebiasaan Hokian mengapa begini aneh, masakah begini dini orang di sini sudah masuk tidur kata Gihau heran. Coba kita mencari suatu hotel untuk bermalam, kata Ting Ching Subtai. Biasanya Hingsan Pei mempunyai hubungan baik dengan berbagai nikoh dunia perselatan yang menghuni di kuil atau kelenteng setempat, tapi Jipek, poh ini tiada kelenteng sehingga terpaksa mereka harus mencari hotel. Seluruh kota Jipek, poh ada ratusan rumah dan toko, tapi aneh, semua pintu rumah sudah tertutup rapat. Sepanjang mata memandang keadaan sunyi lelap, mirip sebuah kota mati belaka. Meski hari belum gelap sama sekali, tapi suasana di tengah kota seperti di tengah malam buta saja sepinya. Setelah memblok di pengkolan jalan sana, tertampaklah sehelai spanduk yang bertuliskan nama sebuah hotel Sian An Hek Tiam, rumah penginapan Sian An. Tapi pintu hotel itu pun tertutup rapat, keadaan sunyi senyap. Seorang murid perempuan bernama Doh lantas maju mengetuk pintu hotel itu. Doh adalah murid dari keluarga preman, raut mukanya yang bulat telur itu selalu mengulung senyum manis. Pintar bicara dan pandai menjawab, maka sangat disukai kawan-kawannya. Sepanjang jalan dia boleh dikata ditugaskan sebagai juru bicara dan hubungan luar bagi rombongan mereka. Begitulah Doh berlang-ulang telah mengetuk pintu hotel, tapi sampai lama sekali masih belum ada orang membukakan pintu. Ia lantas berseru, bukakan pintu, paman suaranya nyaring dan jelas, meski terhalang beberapa ruangan ruang juga akan mendengarnya. Tapi aneh, tetap tiada seorangpun dalam hotel itu membukakan pintu, keadaan jelas sangat luar biasa. Giho lantas maju dan pasang kuping di daun pintu, tapi tiada suatu suara apa-apa yang terdengar di dalam. Ia berpaling dan berkata kepada Ting Ting, supek, di dalam memang tiada orang. Ting ting juga merasakan ketidakwajaran suasana itu, dilihatnya kain spanduk yang bertuliskan nama hotel itu masih baru, daun pintu juga cukup bersih, pasti hotel itu bukan menghentikan usahanya. Katanya kemudian, coba kita ke sana, hotel di kota ini tentunya tidak cuma satu ini saja, tidak jauh ke depan sana kembali ada sebuah hotel yang anhek tiam lagi. Akan tetapi sesudah Doh mengetuk pintu seperti tadi, keadaan tetap sama tiada jawaban seorang pun. Gihau suci, marilah kita periksa ke dalam, ajak Doh. Gihau menghiakan, bersama mereka lantas melompati padar tembok ke dalam. Doh segera berseru, adakah orang di dalam tetap tiada jawaban apa-apa. Mereka lantas melolos pedang dan masuk ke ruangan hotel itu, lalu masuk ke ruangan dalam, dapur, dan sekelilingnya, memang benar tiada seorang pun, namun di atas meja kursi tiada berdebu, bahkan satu poci teh rasanya juga masih hangat-hangat. Doh membuka pintu membiarkan ting cingsu tai dan rombongan masuk ke dalam, lalu melaporkan apa yang dilihatnya. Semua orang sama menyatakan keheranan mereka. coba kalian bertujuh menjadi satu kelompok memeriksa ke berbagai pelosok di sana, carilah tahu apa sebabnya kota menjadi kosong begini. Ting Ching memberi perintah. Tujuh orang tidak boleh terpencar. Begitu ada jejak musuh segera berikan tanda dengan suitan. Para murid hing san pei mengiakan, masing-masing kelompok lantas berjalan keluar dengan cepat, dalam sekejap saja di ruang hotel itu hanya tinggal Ting Ching sendirian. Semula masih terdengar suara tindakan kepergian murid-murid itu, sampai akhirnya suasana menjadi sunyi senyap dan mendirikan bulu Roma. Sebuah kota dengan rantusan rumah itu ternyata hening lelap, sampai suara kokok ayam atau salah anjing juga tak terdengar, benar-benar suasana yang luar biasa. Selang sejenak, Ting Ching mendadak merasa khawatir, jangan-jangan pihak muka sengaja pasang jebakan, anak murid itu sebagian besar belum berpengalaman, bisa jadi mereka akan masuk perangkap musuh, ia coba keluar pintu hotel itu, terlihat bayangan orang berkelebatan di ujung timur sana, di sebelah lain ada beberapa bayangan melompat ke dalam rumah orang lagi, semuanya dikenali sebagai anak murid hing sampai legalah hati ting cing tidak lama kemudian para murid telah kembali susul menyusul dan sama melaporkan tiada menemukan seorang pun di seluruh kota kata giho jangankan manusia hewan juga tiada seekor pun tampak belum lama penduduk kota ini meninggalkan tempatnya sambung gijing banyak tanda-tanda yang menunjukkan mereka baru saja berangkat dengan tergesa-gesa dengan barang-barang berharga sekadarnya tingcing manggut-manggut tanyanya kemudian bagaimana pendapat kalian tecu kira semuanya ini adalah perbuatan kaum iblis mokau ujar giho mereka telah mengusir pergi penduduk kota tidak lama lagi mereka tentu akan menyerang kita secara besar-besaran benar sahut tingcing sekali ini rupanya kaum iblis hendak bertempur dengan kita secara terang-terangan itulah sangat bagus kalian takut atau tidak menumpas kaum iblis adalah tugas suci murid buddha kita sahut para murid serentak tingcing berkata pula baiklah kita akan bermalam di hotel ini paling perlu tanak nasi dan makan kenyang dulu coba dulu apakah air dan bahan makanan ada racunnya atau tidak begitulah anak murid hing san pei lantas sibuk menyiapkan daharan di waktu makan biasanya murid hing san pei memang dilarang bicara sekarang mereka lebih-lebih prihatin lagi mereka sama pasang kuping untuk mendengarkan kalau-kalau ada sesuatu suara yang mencurigakan di luar selesai kelompok pertama makan mereka lantas keluar berjaga menggantikan kelompok yang lain dan begitu seterusnya tiba-tiba Gijing mendapat satu akal katanya supek bagaimana kalau kita pergi menyalakan pelita di rumah-rumah penduduk yang lain agar musuh tidak tahu pasti di mana kita berada akal membingungkan musuh ini sangat bagus ujar ting ting kalian bertujuh boleh pergi menyalakan pelita selamat